Intro Halo Sobat OnePride Saya Max Metino Bersama saya kita langsung bertemu kembali di After Fight OnePride 71 Yang diadakan di kota Bandung Nah dari begitu serunya pertarungan-pertarungan Ada 5 nominasi yaitu Best Fight Antara pertarungan antara Gugun dengan Franz Lincoln yang begitu seru Kemudian ada Best Knockout yaitu UD pada saat meng-KO Alpris Mantako Best Submission didapatkan oleh Gugun pada saat melakukan teknik rear neck kecuk terhadap Franz Lincoln Kemudian kita ada Most Promising Fighter Ada 2 pertarungan yang sangat menjanjikan Dia adalah Danny Dapa dan Henrico Serahayan Kemudian Best Debutan luar biasa Penampilan Saidina Ali bisa mengalahkan lawan tangguh dari musuhnya Yaitu Jason Oke kita langsung bisa melihat sedikit ulasan bahwa Di sini Best Fight pada saat Gugun berhadapan dengan Franz Lincoln Itu di ronde 1 Gugun bisa melakukan takedown Tapi Franz dengan sigap melakukan reversal Nah ini kemudian Gugun melakukan takedown lagi Gugun melakukan clean fight Menekan lawan dan mencoba melakukan ground and pound Nah di ronde kedua Lincoin berinisiatif untuk melakukan striking Takedown dari Gugun Double leg begitu luar biasa bersih Kemudian leg sweepnya juga Sangat baik sekali tekniknya Dan Gugun melakukan striking Dari posisi cage Di ronde ketiga Double leg Gugun Kemudian double leg di switch Menjadi single leg takedown Sangat luar biasa Hingga dia mendapatkan takedown Kemudian Scrambling dan mendapatkan backside Dari posisi top backside Kemudian melakukan control yang baik Dan melakukan ground and pound terhadap Lincol Di sini cage control dan striking Dari Gugun sangat aktif Dan juga serangan lutut Di sini Lincol juga melakukan perlawanan Dia melakukan hip throw yang begitu baik Dan kemudian mereka saling scrambling Gugun mendapatkan kembali posisi backside Kemudian melakukan ground and pound Dan akhirnya Redneck kecuk Dari Gugun Akhirnya bisa mengakhiri pertarungan Pada saat di one flight 71 Ini ada cage control yang terhitung Sebagai poin pinning Jadi ada sekitar 15 detik Untuk menghasilkan satu poin Percobaan ngebel underhook dari Frank Belum berhasil Kita lihat Masih sebergantian Ini bahaya Percobaan takedown dari Frank Backtech sekarang didapatkan oleh Gugun Ground and pound Setelah pukulan belakang kepala Harus hati-hati di sini Betul Kita lihat Masih dicoba ditahan Karena sebelumnya Gugun ini sudah pernah terkena Disqualifikasi penggara Jadi dia harusnya lebih hati-hati Tadi kita lihat hampir saja ada Attack dan balasan dari Frank Tadi sudah mendapat back dari Frank Tapi kesempatan itu diambil oleh Gugun Dengan melakukan pukulan-pukulan Bukan mengarah kepada kuncian 10 detik terakhir di ronde pertama Pada malam hari ini Perkutan gelar Bantam Wayne Antara Gugun Goodman Dan juga Franklin Cole Masih terlihat hati-hati Dan berakhir ronde pertama Kemudian kita langsung pindah Ke best knockout Nah ini luar biasa sekali Pada saat itu saya melihat Yudi memang sangat agresif Serangan striking dari Yudi Langsung melakukan serangan Dia langsung mau melakukan set up Untuk take down Tapi disini Alpris sangat sigap Dia mengetahui Dan akhirnya gagal set upnya Kemudian Yudi Langsung melanjutkan dengan cleanse Dan melakukan teknik-teknik Striking dengan menggunakan lutut Tapi disitu counter Dari Alpris Mantako Yang begitu keras Dengan overhand right Itu langsung membuat Yudi knock down Tapi knock down Bukan knock out Yudi langsung bangun Dengan cepat Dan melakukan kembali cleanse Dan melakukan serangan-serangan Dengan knee Knee pertama yang masuk Sempat membuat Alpris Mantako terhuyung jatuh Tapi knee yang kedua Membuat Alpris Mantako Langsung knock out Ketika seperti pohon tumbang Nah akhirnya Disitu memang Yudi sangat pantas Mendapatkan BSKO Main event pada malam hari ini Yudi Cahyadi Melawan Alpris Mantako Untuk permutaan kelas Featherweight Champion Sudah ada pukulan straight Yang dilayangkan oleh Yudi Serang-serang Yudi terjatuh Dan cepat sekali recovery Kita lihat Serang-serang dari Alpris Mantako ini Terhuyung muda Oke untuk base submission Disini Gugun Luar biasa Rear neck kecuk dari Gugun Bisa mengakhiri pertarungan Take down hip throw Dari Lincol Lincol Sormin ini Yang akhirnya menyebabkan Posisi Lincol menjadi buruk Pada saat Takedownnya Dengan hip throw berhasil Tapi disini Gugun dapat Scrambling Dan mendapatkan Posisi backside Beberapa kali memang selalu kena Kemudian Teknik ground and pound Dari backside Dari Gugun Sangat efektif Gugun berusaha Melakukan rear neck kecuk Dengan tangan kanan Awalnya Pada saat itu Defense dari Lincol Cukup baik Kemudian Gugun Langsung merubah Dengan menggunakan rear neck kecuk Dengan tangan kiri Dan dibikin flat Frans Lincol dibikin flat Dan Teknik rear neck kecuk Dengan tangan kiri Gugun Begitu dalam Sampai akhirnya Frans Lincol harus step out Dan Gugun Memenangkan pertarungan itu kembali Bulat yang dilakukan oleh Gugun Mencara menekan kepala dari Frans Betul Sehingga dia akan tetap berada di case Seingat dengan tangan Gugun ini Aktif memukul Iya Oh Percobaan pantingan dari Frans Lincol Tetapi berhasil di reverse Kembali oleh Gugun Guzman Ground and pound Kembali menghujami The Doctor Gugun Ya Jogun tapi ada headlock Percobaan back Headlock RMB sudah masuk keberi Ibu Apakah The Tiger Bisa Kunciannya masuk Bung Kunciannya masuk Harus kalah pertama kali Bung Sudah ada simpul Ada tarikan tangan Dari Tinggal squeeze ini Tapi nampaknya Masih berat ya Karena enggak Masuk di leher Oh terlepas Bung Kita kemudian memiliki Best promising fighter Disini ada Danny Dafa Danny Dafa Luar biasa Dia seperti biasa Memiliki striking yang handal Dia melakukan striking Dan disini Hato Hato Ropan Simbolon Langsung Berusaha untuk Melakukan cleanse Tapi memang Teknik Danny Dafa Juga mumpuni Dia melakukan Teknik judo throw Dia melakukan counter Dengan judo throw Sehingga mendapatkan Posisi ground Tapi disini Hato Ropan Simbolon Itu scramblingnya Begitu baik Dan mendapatkan Posisi top Kemudian Hato Berusaha untuk Melakukan ground and pound Side control Nah Scrambling dari Danny Akhirnya bisa Membuat dia escape Sehingga Hato langsung berusaha Dengan luar biasa Mengambil teknik Armbar Kemudian Diantisipasi oleh Danny Dafa Danny Dafa Menahan dan Melakukan slam Akhirnya gagal teknik Submission dari Hato Kemudian Hato mendapatkan Posisi side control Kembali Dan melakukan ground and pound Dan mencoba Mengambil teknik Amerikana Nah disinilah mulainya Malah petaka Buat Hato Ropan Simbolon Danny begitu lentur Dengan postur yang tinggi Dan dia melakukan Reversal Dia melakukan Reversal Dan Danny Mendapatkan Posisi back control Back mount Disini Dan Nah disini Kesalahan dari Hato Adalah Hato terburu-buru Mau melakukan escape Ya Dia lupa Dia harus melakukan Defense terlebih dahulu Sehingga dengan cepat Disini Danny Dafa Mengambil inisiatif Untuk melakukan Re naik kecuk Dengan menggunakan Takan kiri dia Dan melakukan Kuncian Re naik kecuk Dan Hato Ropan Melakukan tap out Disini Luar biasa Kepada Lini Dafa Tangan dulu Jangan dulu Jangan lagi Terus di Terus di Kawan 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 Terus di Nah Yang kaki Naik Terus di Oke disini ada satu lagi Petarung yang menjanjikan yaitu Henrikus Rahayaan Pada saat melawan Boydo Siman Juntak Henrikus disini Strateginya sangat luar biasa baik Dia bermain sangat cerdik Menggunakan taktik Untuk mengalahkan Boydo yang memiliki pukulan Yang sangat keras Henrikus membuka teknik dengan Tendangan-tendangan Dan melakukan takedown Dengan teknik Greco-Roman Dia mengontrol bagian atas badan Dan melakukan takedown Disini Henrikus posisi mountnya Full mountnya sangat stabil Luar biasa disini Dan dia melakukan ground and pound Yang sangat efektif Kemudian Boydo sempat Juga scrambling dan mendapatkan Posisi mount Kemudian Boydo melakukan ground and pound Dan sempat Sempat melakukan Rear neck kecuk Kemudian Rear neck kecuknya Boydo Dibalas oleh Henrikus Dengan slam Henrikus bangun Dan melompat ke belakang Untuk melakukan slam Sehingga Rear neck kecuknya menjadi gagal Scrambling dari Henrikus Akhirnya Posisinya Henrikus mount Dan mengambil Arm bar Henrikus mencoba mengambil Teknik arm bar disini Hampir masuk Tapi tangan Dari Boydo itu Arahnya masih Mengarah ke arah Kepala Tidak mengarah ke atas Sehingga Kuncian Henrikus Masih gagal Kemudian di ronde kedua Henrikus Mencoba lagi Takedown disini Tapi masih telegraf Gerakannya itu Bisa terbaca Oleh Boydo Sehingga Boydo Bisa mengantisipasinya Disini Itu sangat berbahaya Untuk Henrikus Karena Teknik-teknik Yang telegraf ini Bisa Membuat Boydo ini Mengambil momentum Untuk melakukan Counter Dikaunter oleh Boydo Cleanse dari Henrikus Takedown Berhasil Kemudian Boydo Tapi disini Sangat luar biasa Boydo Dia Saya Tidak menduga Bahwa Boydo Bisa melakukan Teknik triangle choke Artinya Dia sudah berkembang Dia mempelajari Teknik-tekniknya Boydo melakukan Teknik triangle choke Dan Divariasi Dengan menggunakan Variasi tipi Nah disini Tekniknya Kurang begitu Berhasil Akhirnya Henrikus bisa Bertahan Dengan baik Gagal Henrikus Kemudian mendapatkan Full mount Ground and pound Disini sangat disayangkan Boydo tidak bisa Mempertahankan Posisi guardnya Sehingga Henrikus Melakukan guard passing Dan mendapatkan Full mount Nah disini Uniknya Henrikus Rahayaan Satu-satunya orang yang mencoba Melakukan Serangan lutut Dari full mount Biasanya orang melakukan Elbow Tapi Henrikus Dari posisi mount Dia melakukan serangan lutut Terhadap Boydo Dari posisi full mount Ini sangat luar biasa Unik sekali Kemudian melakukan Elbow Nah di ronde ketiga Takedown dari Henrikus Dengan setup yang bagus Melakukan Overhand ride Dan melakukan Takedown Mendapatkan mount Kemudian Dan disitu Henrikus melakukan Ground and pound Disini Boydo Sangat panik Dan sudah sangat Kelelahan Dan juga sakit Akhirnya dia berputar Ke arah kiri Disini Submission dari Henrikus Rahayaan Langsung masuk R&C dengan tangan kiri Menyudahi pertarungan itu Sehingga Henrikus Ini merupakan Salah satu pertarung Yang sangat menjanjikan Karena Dia sudah Memiliki Teknik yang komplit Antara striking Dan grappling Terima kasih Selamat menikmati! 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 One Pride untuk Indonesia! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!